Anak sering marah dan kemarahan itu adalah hal yang biasa tetapi akan menjadi luar biasa jika kemarahan itu terus menerus bagaimana cara menangani kemarahan anak berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kaya Nobintang Bagaimana cara mengatasi kemarahan anak kadang orang tua bingung ketika anaknya marah bahkan ada kasus anak marah tetapi tidak diunggapkan kemarahannya malah minggat keluar dari rumah berhari-hari orang tua susah mencari karena marahnya tidak mau diunggapkan maka ada beberapa tips tentang meredam kemarahan anak anak marah itu hal biasa karena dia manusia anak marah itu hal biasa karena ada ketidakcocokan yang dia pikirkan yang dia rasakan yang dia resapi dengan situasi yang ada maka yang pertama orang tua harus menganggap bahwa kemarahan anak itu sesuatu yang wajar dan kemarahan itu memang harus dimunculkan dan kita akan tahu bahwa kemarahan itu juga merupakan potensi anak nah yang pertama nah yang pertama anggap bahwa anak marah sesuatu yang wajar sehingga tidak boleh ganti dimarahi tidak boleh ganti diberi kekerasan tidak boleh langsung diberi sebab akibat yang justru merusak anak jadi yang pertama kemarahan anak itu hal yang normal normal, normal sekali nah yang kedua orang tua harus paham sebabnya apa dia marah apakah orang tua yang punya bahasa yang tidak cocok dengan hati anak apakah sesuatu tidak sesuai dengan anak maka itu harus diketahui jadi yang kedua adalah ketahui penyebab kemarahan anak penyebab kemarahan anak itu kadang hal yang sepele barang kecintaannya barang yang sangat dia sukai ternyata tiba-tiba dibuang ke tempat sampah ternyata tiba-tiba hilang karena bagi orang tua itu mengotori ruangannya tetapi bagi anak itu ada kesan maka lacak dulu penyebabnya apa nah yang ketiga yang ketiga beritahukan ke anak bahwa marah itu boleh tetapi tidak baik karena marah terus-menerus akan mengurangi energi dirinya marah terus-menerus akan membuat kita itu tidak nyaman jadi katakan ke anak yang ketiga bahwa marah itu boleh tetapi tidak disalurkan dengan melebih dari perbuatannya jadi yang ketiga adalah jelaskan ke anak bahwa kemarahan itu sesuatu yang wajar tetapi marah yang berlebihan itu tidak baik nah yang keempat orang tua perlu membangun irama antara kemarahan dan kegembiraan kemarahan dan kesenangan jadi upayakan anak dibuat imbang antara marah dan tidak marah sebab anak juga perlu mengenal marah tetapi imbangkan bahagiakan dengan aspek yang lain nah yang kelima kemarahan itu perlu diantisipasi jadi orang tua harus mengantisipasi bentuk kemarahan anak dampaknya apa karena bisa jadi dampaknya dia akan sakit dampaknya dia akan keluar dari rumah dampaknya dia akan marah seperti itu maka yang paling bagus adalah ketahui dampaknya dan cegat dampaknya itu dengan ubah ke situasi kegembiraan bagaimanapun orang tua bertanggung jawab atas meredam kemarahan anak kemarahan anak nah yang terakhir kemarahan harus betul-betul terangkan ke anak jelaskan ke anak beritahukan itu loh contohnya orang yang marah-marah dampaknya seperti ini itu loh orang yang marah-marah dampaknya seperti ini maka yang terakhir yang ke enam tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan semua perkara yang menyebabkan marah itu bisa diselesaikan asal dikomunikasikan jadi yang ke enam komunikasikan dengan baik dan katakan bahwa semua permasalahan bisa diatasi semua permasalahan bisa diselesaikan sampai disini paham ya jangan lupa subscribe Kak Yano Bintang dan ada hiburan musik bagi anda semua di channel Daun Pisang Entertainment serta untuk anak-anak ada anak bocak hit semoga anak-anak kita tidak marah salam Kak Yano Bintang Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton